Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 menggigit jarinya sebelum dia meninggal dunia kenapa demikian? karena orang yang akan meninggal dunia itu para hadirin akan ditampakkan oleh Allah dimana tempat dia akan kembali setelah dia meninggal dunia orang yang akan meninggal dunia para hadirin, kalau dia adalah orang yang soleh dan soleha dia beriman kepada Allah maka akan digambarkan sebuah tempat kembali berupa surga sehingga dia akan mati senantiasa menyampaikan kepada orang yang ada di selilingnya ajiluni, ajiluni, cepatkanlah saya, cepatkanlah saya agar segera masuk ke dalam surga yang dijanjikan oleh Allah, subhanahu wa ta'ala namun sebaliknya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah kisah Ubbah bin Abi Mu'id ini dan Abdullah bin Ubah ini menyesal para hadirin yang dimuliakan oleh Allah dia punya teman setia akan tetapi pertemanan yang akrab itu tidak menjadikan dia masuk surga, tapi menjadikan dia penyesalan dan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam nerakanya di dalam lanjutan ayat penyesalan disampaikan sungguh kami telah menyesatkan diriku sendiri kata Ubbah bin Abi Mu'id padahal dulu pernah datang kepadaku Al-Quran an-zikri dari peringatan-peringatan Al-Quran itu kepadaku dari Rasulullah SAW akan tetapi akan tetapi pertemanan-pertemanan yang dihadapi dengan setan yang dihinggapi dengan setan tidak bisa dilupakan oleh Ubbah bin Abi Mu'id akhirnya hanya penyesalan karena setan yang menggoda dirinya sehingga dia masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala para hadirin jamaah sholat jum'ah yang dimuliakan oleh Allah setan dalam kehidupan Islam ada dua bentuknya setan dalam bentuk yang yang senantiasa membisikkan apa yang ada di dalam sudur apa yang dalam hati manusia setan itu bisa berupa jin dan sebaliknya setan bisa berupa manusia para hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setan yang berupa jin itu senantiasa membisikkan manusia yang tidak kelihatan wajahnya yang tidak akan tampak dalam kehidupan sekitar kita salah satu contoh misalnya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah di masjid ini ada dompet yang ketinggalan dan ada uang isinya banyak ada KTP-nya para hadirin kalau orang ini dihinggapi dengan setan yang berbentuk jin maka dalam hatinya akan terdorong semangat untuk memiliki uang yang ada di dalam dompet yang ia temukan tadi sudah lah ngapain di dalam hatinya tidak usah dikembalikan ambil saja uangnya semuanya buang saja dompetnya kan enak ini adalah yuwas wisufi sudurinas yaitu bisikan-bisikan manusia yang berbentuk jin yang ada di dalam diri manusia namun kadang juga ada para hadirin setan yang berbentuk manusia misalnya kalau dia menemukan uang kemudian berjumpa dengan orang lain enak itu ya pak no uang ini akhirnya teman yang datang itu mengatakan wis gak usah dikembalikan digemangan baring atau dipake nraktir bersama-sama uang itu nah inilah yaitu manusia yang berbentuk setan atau setan yang berbentuk manusia para hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT kembali kepada persoalan dalam hidup dan kehidupan manusia ada orang yang melakukan perbuatan yang baik punya teman yang baik namun sebaliknya dia punya teman akrab yang senantiasa tidak baik oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah biasanya teman yang baik di dalam hidup dan kehidupan kita akan mendapatkan dorongan semangat dari malaikat namun sebaliknya para hadirin ketika dalam hidup dan kehidupan kita untuk melakukan perbuatan yang jahat atau yang jelek maka disitulah ada sebuah dorongan dari setan, jin dan lain sebagainya oleh karena itu dalam hidup dan kehidupan kita para hadirin yang dimuliakan oleh Allah tentunya kita semuanya berharap sebagaimana apa yang dikatakan Rasulullah SAW carilah teman yang baik dengan teman yang baik bisa bahagia dunia dan di akhirat jangan cari teman yang jelek karena dengan teman yang jelek bisa menyusahkan bisa menggelisahkan hati di dunia maupun di akhirat gelar para hadirin yang dimuliakan oleh Allah di dalam sebuah hadis yang sangat panjang Rasulullah SAW mengibaratkan teman yang baik itu bagaikan teman berteman dengan orang yang penjual minyak dimana orang yang penjual minyak mulai dari tangannya bajunya, baunya, dan lain sebagainya pasti harum baunya para hadirin orang yang dekat dengan penjual minyak pasti akan mendapatkan kebaikan namun sebaliknya para hadirin Rasulullah SAW mengibaratkan teman yang jelek ibarat kita berteman dengan tukang las dimana kalau dekat dengan tukang las maka suatu saat kita akan terbakar dan baunya las juga sangat menyengat ini sebuah ibarat para hadirin yang dimuliakan oleh Allah oleh karena itu agar kita tidak menyesal dalam kehidupan kita nanti menjelang ajal atau di akhirat para hadirin mari kita cari teman yang baik dengan teman yang baik insya Allah menyelamatkan diri kita di dunia dan di akhiran ada beberapa indikator para hadirin teman yang baik dalam konsep Islam yang pertama teman yang baik adalah teman yang taat di dalam beragama agama apapun bentuknya para hadirin sepanjang dia taat beragama marilah kita berteman dengan mereka sepanjang dia orang yang taat beragama apakah muslim maupun non muslim kita boleh berteman dengan mereka sepanjang kita mampu toleransi dalam kehidupan kebersamaan itu yang kedua teman yang baik adalah teman yang memiliki akhlak yang mulia akhlak yang baik makanya kalau kita ingin tahu seseorang itu akhlaknya baik apa tidak tidak perlu kita lihat kepribadian dia setiap hari cukup tanya kepada temannya cukup lihat temannya dia itu siapa kalau dia berteman dengan orang-orang baik pastilah dia adalah orang yang baik namun sebaliknya kalau dia berteman dengan orang-orang yang jelek pastilah akhlaknya adalah akhlak yang jelek para hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT kemudian berikutnya teman yang baik adalah teman yang mampu menegakkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan kita adil dalam artinya adalah seimbang artinya adalah bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya dan orang yang bisa mendatangi sesuatu pada waktunya oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT mari dalam hidup dan kehidupan kita ini kita senantiasa bergaul dengan orang lain berteman dengan orang lain syukur-syukur teman yang akrab tapi jadilah keakrapan kita untuk senantiasa dekat dengan Allah dan dekat manusia namun jangan sekali mencari teman yang senantiasa menjauhkan diri kita dengan Allah maupun dengan manusia mudah-mudahan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah di sisa kehidupan kita ini mampu menjadi orang yang terbaik sehingga mencari teman yang baik sehingga dalam hidup kehidupan kita dunia dan akhirat bahagia dunia dan bahagia di akhirat dan di penghujung kehidupan kita ini akan meninggalkan dunia dalam keadaan khusnul khatimah amin barakallahu liwalakun fil quranil adim wa nafa'ani wa iya kuntimafihi minal ayati wa zikril hakim taqabbalallah minna wa minkum tilawatahu innahu huwa samiwul adim alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillahilladzi ja'alassam sadiaan wal gomarnur wa quddaruhu manazila lita'alamu adatassinina wal khisam ashadu an la ilaha illallah al-khaliku hamkul gubin wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu as-sadiku wa amdil amin wa qala allahu ta'ala fil quranil aziz a'udhu billahi minasyaitanir rajim ya ayuhal ladzina amanu attaqullahu wal tanggur nafsun ma gotamat liot wa attaqullahu innallah khapirun bima ta'amalun wa qala a'idhan a'udhu billahi minasyaitanir rajim innallah wa malaykatahu yusalluna ala nabi ya ayuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sohbi ya juma'in walhamdulillahi rabbil alamin allahu mawufir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-akhya'i minhuk wal amwat innaka sami ungaribu mujibu dakwat wayabadiyal hajad wayabadiyal hajad rabbana dolamna angfusana wa illam taufir lana wa tarhamna lana kunana minal khasirin allahumma a'izal islam wal muslimin a'izal islam wal muslimin wa aghlikil kafirin al musyrikin al dalimin allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alil khusna idha syi'ata sahla allahumma yassir wa ladu asir sahhil alayna pul lasir sahhil alayna kul lasir allahumma aslikh lana tinana alladhi fiha ismatu amrina wa aslikh lana dunyana alladhi fiha ma'ashina wa aslikh lana akhiratina alladhi fiha ma'adina rabbana a'adina millatunkar rafma wa hayi'lana min amrina roshada rabbana a'adina fin dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina ada banar sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin ibadallah innallah ya'murubil adli wal iksan wa itaidil kurba wa yanha'anil fakshai wal munkar wal ba ya idhukum la'alakum dadakkarun akim issalam munkar wal Terima kasih.